Una, kita jumpa lagi Una. Oke, Una kali ini saya mau cerita tentang isu-isu politik semasalah ya Una. Dan beberapa hari, saya pikir belum lagi minggu, kita telah mendengar beberapa keputusan daripada KPNI Ahli Diwan Undangan Negeri. Ini mengenai beberapa perkara lah Una, terutama sekali ada dua perkara di situ yang saya nampak. Isu lompat, melompat itu Una, sudah ada peraturan dia. Dan yang keduanya Una, yaitu NGO daripada luar Sabah tidak dibenarkan aktif bergerak di Sabah. Ini Una saya mau bagi perhatian sedikit. Jadi kita cobalah tengok dulu beberapa klip video ini Una, supaya kita dapat pula fikir bermula daripada klip-klip video ini. Jadi kita tengok dulu Una. Una sedih, sedih juga kita Una. Itu Serikat Pencerubu Una, dia tidak tengok. Kita punya kebun Una, ya dia radu terus saja Una. Kamu mau tengok Una? Ini, tengok. Tengok itu Una. Dia radu terus. Kemudian yang cuba tengok di sana itu nak tengok. Aduh, nak kasihan bah. Ya, itu. Ada surat? Tidak ada surat, tidak boleh? Tidak ada pertahankan hak ini tanah. Ada syucupan ini. Lawan, lawan, lawan. Untuk halau orang kampung, dia kena mintakan perintah mahkamah. Jadi sekarang ini kalau tidak ada perintah, jadi orang kampung ini mempunyai hak untuk tidak membenarkan siapa-siapa yang datang di sini. Bila jadi orang susah ini, kita tak dilayan. Kita dibiarkan macam pengemis. Tanah boleh kita terima dalam akal. Berat yang meneroka, orang yang membangunkan tanah, orang yang bercucur tanam. Orang yang tuan-tuan besarkan anak-anak tuan-tuan. Tempat anak cucu tuan-tuan bermain, tiba-tiba mungkin akan diambil oleh syarikat. Di depan mata tuan-tuan. Adakah patut kita berdiam macam orang bunuh? Kerajaan negeri memang yang memandang serius dengan tren kemasukan pertubuhan-pertubuhan atau NGO. Dari luar Sabah yang semakin kerap masuk ke negeri ini untuk menghasut dan membawa rakyat Sabah agar membuat demonstrasi serta pentahan secara tidak terkawal. Kerajaan negeri akan menggunakan kuasa yang diperlukan kepada kerajaan untuk menghalang kemasukan ke negeri Sabah bagi mana-mana pertubuhan-pertubuhan atau NGO atau individu daripada luar Sabah yang mengganggu keharmonian serta ketidraman awam. Nah, anak. Kita sudah dengarkan. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada sejarahnya, anak. Memang sebelum ini seolah-olah kalau ada pun mungkin kurang NGO daripada luar Bukan, pergi Sabah. Terutama sekali daripada Malayalah. Ya. Kemudian sebenarnya tidak ada juga masalah sebelum ini. Maksud saya dalam pemerintahan-pemerintahan sejak awal Merdeka itu, tidak ada. Dalam kerajaan Usnu, tidak ada masalah seperti ini. Tetapi, apabila kerajaan Sabah benarkan pati-pati daripada Malaya masuk ke Sabah Nah, bermulalah masalah itu, anak. Sebab, apabila saja pati-pati daripada Malaya berkuasa di Sabah maka serikat-serikat daripada Malaya pun masuk ke Sabah. Dan mereka ini bernyegak di Sabah bukan dalam bagian industri. industri pembuatan dan sebagainya. Tapi, mereka lebih kepada industri pertanian. Jadi, bila mereka pergi kepada industri pertanian maka berlakulah rampas-merampas tanah orang kampung. Bila orang kampung pertahankan tanah mereka sampai ke mahkamah anak belum tentu kemenangan itu memihak kepada orang asal. Ada juga yang seolah-olah kemenangan itu memihak kepada orang asal. Contohnya, ada perbicaraan yang melibatkan orang asal dan serikat daripada Malaya. Hampir 20 tahun, anak. Tapi, apa yang terjadi? Oke, keputusannya orang asal menang. Tetapi, di lapangan, anak. Sebenarnya, orang asal kalah. Tanah orang asal yang dirampas oleh serikat daripada Malaya tidak dikembalikan kepada orang asal. Sementara, orang asal disuruh cari tanah untuk mereka. Tapi, kebanyakan tanah itu, anak. Hutan simpan. Jadi, macam mana? Oke, mereka minta bantuan juga. Orang-orang asal ini minta bantuan daripada NGO di Sabah. Tapi, masalahnya ini, NGO-NGO kita ini di Sabah ini ini mereka ini sekadar melepas batuk di tangga. Belilah, saya katakan bahwa mereka cuma menjadikan NGO itu untuk dikenali oleh rakyat Sabah. kemudian, bila mereka masuk kepada arena politik, jadi calon menang. Bila menang, perjuangan masa NGO tidak ada lagi artinya bagi mereka. itu yang terjadi. Nah, apa yang perlu kita buat? Mau tidak mau NGO daripada Malaya bantu kita lah. tapi, cara mereka lebih agresif daripada NGO di Sabah. Bila agresif, nah, itulah yang terjadi dalam video yang keempat itu. Ya, NGO daripada luar, daripada Semenanjung tidak boleh bergerak aktif di Sabah. Nah, bayangkan itu. Jadi, ini apa solusi yang perlu kita buat? Kita perlu cadangkan kepada kerajaan juga lah sebagai rakyat yang memilih kerajaan. Jadi, satu perkara yang saya nampak di sini, adalah kalau mahu tidak ada masalah mengenai tanah-tanah orang asal di Sabah, jangan benarkan syarikat luar mengadakan perniagaan di Sabah dalam bidang pertanian. Kalau mereka mau buat perniagaan di Sabah, mau melabur di Sabah, sesuai daripada Malaya, buatlah perniagaan yang tidak melibatkan pertanian. Itu. Buatlah kilang di sini. Kilang seminka, mereka ambil simin batu daripada Malaya ataupun daripada mana-mana, buat di sini, proses di sini, ataupun kilang besi, buatlah di sini, kilang kereta, buatlah di sini. Jangan pertanian. Itu satu. Yang keduanya, kerajaan perlu juga fikir dan pertimbangkan. Ini sudah saya cakap dari dulu lagi. Supaya kerajaan mewujudkan satu kementerian, kementerian hal ikhwal orang asal ataupun kementerian anak negeri untuk menjaga hak-hak orang asal di Sabah. Untuk membuat suatu kerjian untuk membina orang asal Sabah, untuk menjadi suatu bangsa yang hebat, kuat, dan berdaulat. Itu baru ngamuna. kalau tidak begitu sajalah. Memang sukarlah. Sebab sukarnya begini, apabila musim pilihan raya, selalunya serikat-serikat daripada melayani yuna, kadang-kadang orang kata mana bukti, kan? Tidak payah cakap bukti, kan? Ini semua yang halimunan-halimunan punya. Tapi kita tahu, kita tahu, serikat ini akan hambur duit waktu musim pilihan raya itu. Jadi, kalau calon yang mereka sokong itu menang, situlah mereka ketawa balik. Jadi, begitu lho. Saya pikir perlu diberi perhatian supaya serikat-serikat daripada malayah ini, jangan sembarangan buka perniagaan di Sabah. yang